Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap kesehatan masyarakat, Rescue Perindo terinspirasi melakukan pengasapan gratis ke permukiman warga Gandaria Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan warga menyambut pengasapan gratis ini. Kota Jakarta menjadi salah satu daerah epidemik penyakit demam berdarah. Salah satu penyebabnya dikarenakan saluran drainase yang buruk sehingga nyamuk Aedes aijepti akan mudah berkembang pihak. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap kesehatan masyarakat, Rescue Perindo terinspirasi melakukan pengasapan gratis ke pemukiman warga di kawasan Gandaria Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan disambut antusias warga. Ini merupakan program utama kami dari Rescue Perindo untuk melaksanakan kegiatan fogging agar masyarakat terbebas dari wabah nyamuk demam berdarah dan juga dari beberapa virus yang ada saat ini seperti Zika dan Cacing Vilaria. Jadi ke depannya kami berharap agar masyarakat bisa benar-benar bebas dari wabah penyakit-penyakit tersebut. Saya sebagai tokoh masyarakat juga Sekretaris RW mengucapkan terima kasih kepada tim Perindo yang telah partisipasinya untuk mencegah DPD di lingkungan kita. Sementara itu kader Partai Perindo DPW DKI Jakarta mengadakan senam masal dan gerak jalan sehat di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti kader partai seluruh Jabang dan Ranting CDKI Jakarta dan ratusan warga Jakarta. Kegiatan lainnya juga digelar di antaranya doa bersama untuk persatuan bangsa dan bazar sembako murah untuk warga yang membutuhkan sesuai dengan cita-cita Partai Perindo. Karena kita mau menunjukkan kepada masyarakat Partai Perindo itu ada untuk melayani masyarakat. Ya harapan kita kepada masyarakat supaya dia mengenal Partai Perindo kalau dia sudah mengenal berarti dia mencintai. Partai Perindo berkomitmen akan terus mengadakan kegiatan positif secara berkelanjutan sehingga bisa ikut berkontribusi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta Tim Liputan MNC Media melaporkan.